selamat menikmati hari ini saya akan melanjutkan bagaimana menentukan jenis artikel kata benda yang neutral dan feminin untuk yang pertama hari ini saya akan jelaskan terlebih dulu bagaimana kita menentukan jenis artikel kata benda yang feminin kata benda yang feminin bisa kita tentukan jika seperti halnya yang maskulin kemarin jelas orangnya adalah perempuan atau wanita seperti atau cumbis pil contohnya di frau ya ibu di studentin itu mahasiswi kemudian erstin erstin itu adalah dokter ya kemarin saya mengatakan kalau laki-laki itu adalah der arts nah kalau perempuan itu adalah erstin ya tinggal menambahkan akhiran i-n dan ada beberapa kata benda tertentu yang harus menambahkan umlaut ya tetapi pada ketentuan yang pertama ini ada juga pengecualiannya seperti das white das white itu adalah das white itu adalah perempuan atau wanita ya tapi bukan di white tapi das white kemudian das mation das mation itu adalah wanita muda nona ya kemudian juga das frau line ya bukan di frau line tapi das frau line jadi mation dan frau line itu ya boleh dibilang wanita yang masih muda ya kemudian kata benda dikatakan feminin jika berkenaan dengan angka contohnya coy coy itu dua hundur hundur itu seratus thousand thousand itu seribu dan sebagainya nanti kita juga akan belajar angka ya kemudian dikatakan feminin jika berkenaan dengan merek rokok seperti malboro camel lord extra ya kalau gudang garam saya gak tau deh pokoknya ya kayaknya juga sepertinya juga feminin di gudang garam ya karena disana gudang garam tidak ada ya kemudian yang keempat merek sepeda motor seperti honda bmw bmw bukan hanya cuman mobil tapi ada juga motornya sepeda motor kemudian yamaha dan sebagainya kemudian berkenaan dengan kata benda yang berakhiran dengan shaft contohnya front shaft front shaft itu persahabatan man shaft man shaft itu tim atau regu kemudian maister shaft maister shaft itu kejuaraan dan sebagainya kemudian yang berkenaan dengan kata benda yang berakhiran dengan ung contohnya hofnung hofnung itu harapan caitung itu koran bewegung itu gerakan kemudian kata benda yang berakhiran dengan ur diktatur diktatur agentur natur diktatur itu adalah diktator agentur itu adalah agensi natur itu adalah alam kemudian yang berhubungan dengan kata benda yang berakhiran dengan ans a-n-z seperti tolerans toleransi arogans a-rogan alliance alliance itu persekutuan ya bersekutu ya kemudian kata benda yang berakhiran dengan e-i contohnya becry becry itu tokoroti true cry true cry itu percetakan kemudian busherai busherai itu seperti perpustakaan kemudian yang berakhiran dengan itid contohnya aktivitid aktivitas stabilitid stabilitas humanitid itu kemanusiaan dan sebagainya kemudian yang berakhiran dengan ion seperti aksion ya aksi kemudian informacion informasi produksion itu produksi kemudian yang berakhiran dengan i-n in ya seperti student tin maha siswi perhatikan disini ya kohin itu koki tapi perempuan ya jadi profesi yang menjabat adalah yang berkenaan dengan seorang perempuan itu adalah menggunakan akhiran i-n ya seperti etstin ya etstin itu dokter tapi perempuan kemudian kata benda yang berakhiran dengan enz seperti existence 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 itu exist keberadaan kemudian conference conference itu konferensi intelligence intelligence itu terpelajar kemudian kata benda yang berakhiran dengan kite kata benda keswindigkeit itu kecepatan einsamkeit itu kesunyian kesunyian kemudian einigkeit itu persatuan dan sebagainya kemudian yang berakhiran dengan ik seperti fabrik itu fabrik klinik itu klinik teknik itu teknik dan sebagainya kemudian kata benda yang berakhiran dengan ie seperti energi energi itu energi fotografi itu fotografi demokrati itu demokrasi dan sebagainya dan yang terakhir kata benda yang berakhiran dengan height frei height frei height itu adalah kebebasan krang height itu adalah penyakit sicher height sicher height itu adalah keamanan dan sebagainya nah teman-teman ini adalah cara kita tadi menentukan kata benda yang feminin sekarang yang terakhir bagaimana kita menentukan sebuah kata benda itu adalah neutral tadi kita sudah belajar menentukan kata benda yang maskulin dan feminin pertama yang kita sebutkan adalah orangnya dan pekerjaannya nah sekarang kalau yang neutral apakah ada orangnya atau pekerjaannya ya neutral itu bukan laki-laki bukan perempuan ya gak ada ya karena kan itu banci ya siapa yang mau disebut banci ya ada ya teman-teman baik kita lanjutkan untuk yang terakhir ya yang terakhir bagaimana kita menentukan kata benda itu adalah neutral yang pertama kata benda yang berasal dari kata kerja infinitif contohnya esen ya esen itu makan lernen itu belajar raisen itu trekling pepergian dan sebagainya esen lernen raisen itu bukan kata kerja ya tapi ya kata benda karena disini kita tuliskan dengan menggunakan huruf besar kalau hurufnya adalah huruf kecil baru itu adalah kata kerja ya jadi kita mesti harus tahu mana yang kata kerja mana yang kata benda kita lihat dari hurufnya kita sudah tahu ya kemudian yang kedua yang berkenaan dengan warna contoh blau blau itu biru rot itu merah white itu putih dan sebagainya kemudian yang ketiga kata benda yang neutral itu jika kata benda itu berakhiran dengan um seperti datum datum itu tanggal stadium itu studium sorry studium studium itu studi kemudian publikum publikum itu publik ya kemudian kata benda yang berakhiran dengan ment m-e m-t seperti dokumen 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 medicament itu obat-obatan dan argument ya dan sebagainya argument itu argument itu argument argumentasi ya dan sebagainya kemudian kata benda yang berakhiran dengan tum seperti aiken tum aiken tum itu milik sendiri kemudian kristen tum kekristenan trauk tum itu seperti biatukai ya kemudian kata benda yang berakhiran dengan line seperti whole line ya tadi ya hoist hoist line dish line ya hoist line itu rumah yang kecil dish line meja yang kecil kemudian shen contohnya seperti poin shen itu pohon yang kecil their shen itu beruang yang kecil dulu saya juga pernah ya sering juga dipanggil herman shen herman shen itu herman yang kecil artinya seperti itu ya jadi baik akhiran kata benda yang shen atau line itu menunjukkan kalau bendanya itu kecil ya atau ya boleh dibilang muda ya line itu muda atau kecil ya nah sampai disini teman-teman akhirnya saya bisa menyelesaikan menjelaskan bagaimana kita menentukan kata benda yang maskulin feminin dan neutral bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa jerman ikuti terus postingan saya ini jangan kemana-mana ya ikuti belajar bahasa jerman bersama saya baik hari ini saya akhiri dulu sampai disini kita akan ketemu lagi pada postingan saya selanjutnya cus bisan selamat selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tschüss.